Hai yang ditumbulkan eh bisa fatal ya bisa fatal transistor biasanya ada yang short bagi transistor bias ya maka bias dan eh DCO akan tinggi dan tidak mungkin bisa disetel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel saya channel kumbokarno audio Oke pada kesempatan kali ini saya akan membagikan pengalaman mungkin pengalaman ini mungkin sangat berguna ya nanti untuk pemula jadi eh di depan saya ada driver masih ingat driver ini ya di video sebelumnya sudah saya upload CL balap 2U ya ini driver video sebelumnya sudah saya coba saya atas saya pemasangan eh apa ini transistor Oke eh yang perlu diperhatikan terutama bagi pemula ya ini pengalaman 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 dari saya pribadi Oke yang perlu diperhatikan oleh para pemula biasanya eh wah pingin ngerakit yang model 2U biar wah biar anu ah gitu ya Oke jadi setelah pemasangan transistor final ya seperti ini ya rapi oke lah mungkin saya dulu tidak bisa serapi ini ya pemasangannya karena pengalaman sudah seringkali merakit jadinya ya lumayan rapi lah oke yang akan saya bagikan pengalaman saya adalah pemasangan dengan transistor terutama transistor yang kecil ini ya transistor yang kecil nah ini dengan tipe mje atau je ya mje340 atau jm340 dan pasangannya ya untuk pemasangannya sebaiknya sebaiknya berhati-hati ya lor ya karena apa karena eh ini sangat riskan sangat riskan sekali beda dengan yang kse kse ini bodinya semua plastik ya depan belakang plastik seperti ini nah kalau untuk je atau mje nah ini berlaku untuk semua transistor yang bodinya dibelakangnya seperti ini lor ya terkadang para pemula itu seperti saya ya nah dulu pengalaman saya nah ini seperti ini lor kita menggunakan baut yang sama ya untuk transistor atau skrup yang sama ya kita menggunakan skrup yang sama biasanya untuk transistor seperti ini ini nah ini bautnya baut 3 mili 3 mili jadi pengeboran kita menggunakan bor ukuran 2,5 mili 2,5 mili ini bautnya 3 mili jadi ada selah untuk diulir ya kalau kita pakai 3 mili eh dia ini dia akan blong dole nah oke untuk pemasangan transistor mje atau je seperti ini setelah kita kasih isolator ini ya biasanya kita paksakan ya karena bautnya sama karena dratnya sama dengan ini skrupnya sama ya kita lubangi ini pakai 2,5 mili lalu kita ulir ya nah disini akan tergerus lor ya tergerus saya contohkan seperti ini nah ini nah ini blong ya tergerus ya sampai sebenarnya ada spillingnya spillingnya seperti ini lor nah ada hitam-hitamnya ini ya kalau ada hitam-hitamnya ini bautnya atau skrupnya di tengah aman lor ya tapi kalau yang kecil ini biasanya kita paksakan dan akhirnya dia tergerus ya dia tergerus akhirnya eh skrup nempel ke bodi transistor ini ya jadi nempel ke bodi transistor karena nempel ke bodi transistor otomatis skrupnya nempel ke hedging ya ke hedging nah otomatis kalau kita kurang teliti kurang cek lagi ya akhirnya antara ini dan bodi hedging ground ya ground dan ground itu akan shot ya akan shot beda dengan yang berbodi plastik semua seperti kse ini ya kalau kse ini eh tergerus mungkin tidak masalah ya tapi jangan terlalu lebar ya pecah nanti ya oke ini tidak akan shot ke bodi atau ke ground ya lalu untuk yang besar seperti ini nah ini ada spilling hitamnya ya spilling hitamnya ini untuk melindungi skrup tidak nempel ke bodi ini nah maka dari itu saran saya saran saya eh setelah kita pasang nah ini ini lor nah kelihatan ya hitamnya hilang ya setelah kita pasang sebaiknya kita cek dulu kita cek dulu seperti ini lor setelah pemasangan transistor final usahakan di cek seperti ini Oke ini mungkin yang sudah senior atau sudah pengalaman banyak eh nggak masalah seharusnya ini pakai skrup kecil ya tidak seukuran ini jadi dia aman dan bornya juga lebih kecil jadi kita cek seperti ini lor kita tempelkan ya ini avometer avometer kita eh posisikan di ohm ya di ohm aja terserah dimana yang penting eh bisa nah seperti ini jika kita konekkan eh jarum akan bergerak ya jadi alangkah baiknya alangkah baiknya kita cek seperti ini satu probe terserah belak-balik nggak masalah ini kita tempelkan ke headsink ya kita tempelkan ke headsink dan yang lainnya atau probe satunya kita tempelkan ke kaki-kaki transistor nah oke kalau ini kita tempelkan seperti ini aman ya aman tidak jarum tidak bergerak oke bisa dipastikan bahwa triple ini aman untuk dipasang ke PSU ya aman dipasang ke PSU oke akibatnya apa mas resikonya apa mas oke resikonya jika kita eh hubungkan ke kaki-kaki ini eh mengalami shot atau jarum ini akan bergerak ya maka yang ditumbulkan eh bisa Hai bisa fatal ya bisa fatal transistor biasanya ada yang shot ya terbakar atau shot lalu sebagai transistor bias ya maka bias dan eh DCO akan tinggi dan tidak mungkin bisa disetel ya jadi seperti itu Hai saya kira cukup lor pengalaman yang saya berikan ya pengalaman pribadi semoga bermanfaat bagi para pemula saya juga pemula saya juga terus belajar dan saya akan membagikan ilmu-ilmu yang saya dapat dari pengalaman atau dari rekan-rekan yang lainnya oke lor saya kira cukup sekian dulu terima kasih semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tetap semangat tetap semangat terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih